Hai Tess Over, welcome back to Tatsuma, masih berang-anggama as a guide for Tatsuma content dan masih bersama Blisuma juga as a man behind the concept nih Nah, iPhone XR dan Samsung S20 FE udah aku unboxing beberapa minggu yang lalu mungkin seminggu ya, gak ada beberapa minggu sih Nah, kali ini aku bakal ngajak kalian untuk nge-compare 2 smartphone ini dan kebetulan 2 smartphone ini harganya sama-sama 7 jutaan per bulan September tahun 2021 Untuk iPhone XR sendiri, aku dapetin di harga 7.349.000 Sedangkan Samsung S20 FE aku dapetin di harga 7 juta di marketplace Selisih 300an ya, jadi gimana nih? Langsung aja kita compare Cus! Oke, yang pertama yaitu terkait desain atau tampilan kedua smartphone ini Yang pertama yaitu iPhone XR sendiri, dia masih pake poni di atasnya Untuk kamera depan dia masih pake poni Sedangkan si Samsung S20 FE dia udah pake Infinity-O Display Jadi udah gak pake poni-poni lagi Untuk bodinya sendiri, kalau udah ngomongin masalah desain ini balik ke selera masing-masing ya Tapi aku sendiri ngasih nilai lebih ke iPhone XR Kenapa aku ngasih nilai lebih ke iPhone XR? Karena dia tuh depan belakang udah kaca Jadi depan belakang kaca dan di sebelahnya itu aluminium Dan menurut aku lebih solid dan lebih kokoh gitu ya kalau dipegang Sedangkan si Samsung S20 FE dia itu masih pake polikarbonat Tapi untuk bezelnya, menurut aku lebih baik si S20 FE Karena bezelnya tuh lebih tipis Jadi gak setebel si iPhone XR Dan untuk kamera belakang dia masih pake desain yang menonjol Kedua-duanya, baik iPhone XR maupun si S20 FE Jadi dia masih pake kamera menonjol gitu Untuk S20 FE dia triple kamera Sedangkan untuk si iPhone XR dia cuma pake satu kamera aja Satu kamera utama Tapi sama-sama menonjol sih desainnya Dan yang kedua yaitu terkait display kedua smartphone ini Untuk iPhone XR sendiri dia menggunakan layar dengan ukuran 6,1 inci Refresh rate 60Hz dan resolusinya 720p Sedangkan si Samsung S20 FE ini dengan resolusi 1080p Full HD Plus Dengan refresh rate 120Hz dan ukuran layarnya 6,5 inci Tapi menurutku dia tuh lebih memanjang dan XR tuh lebih lebar Jadi dia 6,5 inci tapi dia memanjang gitu loh Kalau ini lebar Iya, berasa lebih penuh sebuah XR sih Dan si Samsung S20 FE ini juga mendukung HDR10 Plus Jadi sangat membantu kita untuk menghasilkan gambar yang lebih hidup Apabila menonton konten-konten di Youtube dengan HDR quality Untuk si iPhone XR sendiri Kalau dipake untuk nonton Youtube Itu hasilnya cenderung lebih nge-pop ya warna ya Dan kalau ngomongin urusan display itu balik lagi ke selera masing-masing Dan menurut aku untuk yang prefer panel Super AMOLED dengan refresh rate 120Hz bisa ke Samsung S20 FE Sedangkan untuk tes lover yang prefer ke hasil display lebih warm dan juga warna natural bisa ke iPhone XR nih Nah yang ketiga yaitu terkait performa dari kedua smartphone ini nih Nah untuk si iPhone XR sendiri dia dilengkapi dengan chipset A12 Bionic Dan si Samsung S20 FE ini dilengkapi dengan chipset Snapdragon 865 Untuk si iPhone XR sendiri performanya aku pake buat main game Kedua-duanya juga aku pake main game ya Untuk tes gaming dan juga tes Youtube juga ada Nah untuk si iPhone XR ini aku pake untuk main PUBG di settingan HDR Ultra Dia tetep lancar gak ada nge-lag Gak ada frame drop juga dan Tapi masih tetep ada konsekuensi baterai boros dan HP panas Untuk si iPhone XR ini aku pake untuk main PUBG selama 30 menit Dia berkurang 10% Sedangkan untuk main Mobile Legends Dengan settingan Ultra High Frame Rate Dia tuh selama 30 menit cuma ngabisin baterai 7% aja Dan untuk si Samsung S20 FE ini aku pake untuk main PUBG di settingan HDR Ultra Selama 30 menit dia berkurang baterainya 10% Sedangkan untuk main Mobile Legends di settingan Ultra Frame Rate High Selama 30 menit juga dia berkurang 8% nih Dan untuk gaming experience-nya sendiri aku kasih nilai lebih ke Samsung S20 FE Kenapa aku kasih nilai lebih ke Samsung S20 FE? Karena dia tuh didukung dengan refresh rate 120Hz Jadi menurut aku gaming experience-nya tuh lebih smooth ya Dan untuk si Samsung S20 FE ini juga dilengkapi dengan chipset Snapdragon 865 Ini yang membantu untuk performanya tuh lebih baik ya Karena suhunya sendiri itu lebih stabil Karena dibantu chipset Snapdragon-nya itu sendiri Walaupun dia masih ada panas di bagian sini Di sebelah kamera di atas itu Cuma dia masih stabil dan masih nyaman sih Gak yang ngeganggu banget Dibandingkan si iPhone XR yang cukup panas ketika digunakan Untuk main PUBG ataupun Mobile Legends selama 30 menit Dan untuk skor on to to-tune sendiri iPhone XR ada di angka 510.677 dan Samsung S20 FE ada di angka 637.246 Nah yang keempat yaitu terkait kamera kedua smartphone ini Nah yang pertama itu untuk iPhone XR sendiri Dia dilengkapi dengan kamera belakang 12MP dengan f1.8 Dilengkapi dengan OIS dan juga quad LED tone flash Untuk kamera depannya sendiri dia ada di 7MP Dan untuk si Samsung sendiri dia dibekali dengan triple camera Kamera utamanya 12MP kemudian ada ultra wide-nya 12MP Kemudian ada telephoto 8MP dan ada LED tone flashnya Untuk kamera depannya dia dibekali dengan wide cam 32MP Untuk kamera belakang mode normalnya Di sini hasilnya iPhone XR bisa ngasih detail yang lebih baik ketimbang Samsung S20 FE Dan memberikan warna yang lebih alami serta vibrant Tetapi pada Samsung S20 FE karena sensornya lebih besar Maka depth of feel yang dihasilkan juga lebih bagus terlihat Dan untuk wide balance-nya sendiri iPhone XR terlihat lebih warm Sedangkan S20 FE lebih akurat mendekati warna putih Untuk dynamic range-nya sendiri Yang dihasilkan di sini iPhone XR bisa ngisi dynamic range yang lebih besar Dan menangkap detail langit yang lebih baik Namun pada warna langit yang tertangkap Masih lebih vibrant di Samsung S20 FE Untuk skin tone-nya sendiri Samsung S20 FE memiliki skin tone yang lebih baik ya menurut aku Dan Samsung S20 FE juga bisa menyeimbangkan Antara background dan objek Ketika kita mengambil gambar membelakangi matahari Untuk portrait-nya di sini iPhone XR pada f1.4 Memiliki hasil bokeh yang kurang natural Tapi setelah aku setting sedikit Bokeh ternatural didapat pada bukaan f6.3 Untuk hasil foto low light tanpa night mode-nya Pada kedua kamera jika sumber cahayanya sangat sedikit Di sini si Samsung S20 FE lebih unggul daripada iPhone XR Untuk ultrawide dan night mode Ini adalah mode yang nggak dipunyai sama iPhone XR ya Jadi si Samsung S20 FE ini punya ultrawide mode dan juga night mode Dan untuk hasil kamera ultrawide-nya di sini angle-nya bagus dan tidak terlalu lebay Lengkungan pada gambar terlihat natural juga detail dan warna masih sama seperti kamera utama Untuk optical zoom yang diberikan di Samsung S20 FE ini nggak terlalu bisa diharapin ya Tapi lumayan karena ini yang membuat HP ini jadi versatile pada segi kameranya Untuk night mode-nya di sini sebenarnya nggak banyak ya Nggak banyak bedanya karena kalau misalkan masih ada sumber cahaya Namun yang tampak jelas di sini adalah bias cahaya yang masuk ke lensa jadi lebih rapi dan teratur Untuk kamera depan pada keadaan cahaya yang cukup Di sini iPhone XR lebih unggul menurutku Karena detail gambar dan juga warna yang dihasilkan itu lebih alami Namun jika keadaan cahayanya kurang iPhone XR ini cukup kewalahan untuk menangkap cahaya Nggak kayak si Samsung S20 FE yang masih bisa menangkap cahaya dan memberikan detail pada objek Dan kemudian untuk portrait sebenarnya nggak jauh beda di sini hasilnya Hampir sama kecuali pada white balance yang dihasilkan Jadi ini hasil perekangan video Kamera belakang dengan resolusi Full HD 30fps Jadi yang ini lumayan kenceng ya Oke jadi ini hasil kamera belakang untuk perekaman video Dengan resolusi Full HD 60fps Oke jadi ini hasil perekaman video kamera depan Ini hasil video dari iPhone XR Sama hasil video dari Samsung Galaxy FE F20 Ini hasil video dari Samsung Galaxy FE F20 Yang kelima yaitu terkait speaker kedua smartphone ini Baik si iPhone XR maupun Samsung S20 FE Kalau udah ngomongin masalah audio ini bakal jadi subjektif banget Jadi gimana kalau aku langsung aja tunjukin ke kalian Gimana sih hasil audio dari kedua smartphone ini Gimana? Setuju ya? Oke langsung aja check this out Gimana sih? Terima kasih telah menonton Oke kalian bisa nilai sendiri gimana sih hasil audio dari kedua speaker smartphone ini Tapi menurut aku honestly dan setelah aku dengerin juga kedua smartphone ini untuk si Samsung S20 FE Audionya tuh lebih ngebass sedangkan si iPhone XR ini dia tuh artikulasinya lebih jelas Jadi gimana menurut kalian? Kalau ada pertanyaan ataupun tanggapan bisa drop di kolom komentar Nah yang keenam yaitu terkait baterai kedua smartphone ini Untuk iPhone XR sendiri dia memiliki kapasitas 2942 mAh Dan untuk chargingnya sendiri aku pakai output 6V 3A Dari posisi 5% sampai full itu butuh waktu sekitar 1,5 jam Dan untuk pemakaian normal sehari-hari bisa bertahan seharian dengan di akhir hari itu tersisa 20-30% Kalau dipakai main game hanya bakal bertahan 4-5 jam aja Tapi bakal lebih boros lagi kalau kalian main gamenya itu pakai data ya Next kita ke baterai si Samsung S20 FE ini Nah untuk si Samsung S20 FE ini dibekali dengan baterai berkapasitas 4500 mAh Dan ada kekurangan minor untuk si Samsung S20 FE ini karena dia cuma ada out charging Yang outputnya itu 15W sehingga pengisian baterai makan waktu sekitar 2 jam dari 5% sampai penuh Untuk pemakaiannya sehari-hari dari pagi sampai sore digunakan untuk pemakaian normal Seperti scroll social media, browsing, ataupun YouTube hingga TikTok Itu bisa bertahan seharian dengan tersisa sekitar 20% di akhir hari Dan untuk ketahanan gaming sendiri dia bertahan kurang lebih 5 jam Dan dengan kapasitas yang lebih kecil yaitu 2942 mAh Dari hasil tes gaming dan YouTube iPhone XR sendiri dia lebih irit daripada Samsung S20 FE Itu kemungkinan karena display dari si Samsung S20 FE ini mendukung refresh rate 120Hz Sedangkan iPhone XR hanya 60Hz Oh iya satu lagi nih yang mungkin bisa tes lover jadikan pertimbangan Mau bungkus antara Samsung S20 FE atau si iPhone XR Untuk kelengkapan pembeliannya si Samsung S20 FE ini lebih lengkap daripada si iPhone XR Karena si Samsung S20 FE ini melengkapi adapter daya dalam pembeliannya Sedangkan si iPhone XR nggak dapet adapter daya Jadi siap-siap nih untuk tes lover Yang mau bungkus iPhone XR harus beli adapter daya dulu Oke jadi setelah kita bandingin kedua handphone ini Baik iPhone XR maupun Samsung S20 FE Yang harganya sama-sama 7 jutaan per bulan September tahun 2021 Menurut aku ini balik lagi ke keperluan masing-masing ya tes lover Jadi si iPhone XR ini punya kelebihan di desainnya sendiri Yang stylish dan juga kokoh kemudian berdasarkan hasil tes gaming dan juga YouTube Baterai sendiri lebih hemat dan dia pun juga memiliki hasil speaker dengan artikulasinya yang lebih jelas Jadi cocok banget untuk yang prefer pakai iOS yang lebih simple dan juga efisien ketimbang Android Untuk iPhone XR dia lebih unggul di hasil kameranya Karena dia menghasilkan gambar yang warnanya natural dan mode portraitnya yang masih menjadi top notch Ya walaupun objeknya itu cuma bisa manusia ya Nggak bisa objek yang lain Tapi hasil portraitnya masih menjadi yang terbaik dengan separasi yang rapi dan juga detail Untuk hasil videonya overall iPhone XR lebih unggul Karena hasilnya itu hampirnya tuh ya Karena hasilnya itu natural dan stabilization yang cukup baik Sedangkan untuk Samsung S20 FE memiliki kelebihan pada displaynya nih Jadi dengan resolusi 1080p Full HD+, refresh rate 120Hz Dengan panel Super AMOLED tentu memberikan kita kenyamanan ketika menggunakan hape ini Apalagi terutama pas lagi baca teks itu rasanya nyaman banget ya Dan untuk performanya sendiri Samsung S20 FE ini menjadi lebih unggul Karena dia dibekali dengan chipset Snapdragon 865 Dan dia juga kayak fitur karena dibekali dengan One UI 3.1 Kemudian untuk hasil fotonya sendiri dia memiliki white balance yang akurat Dan dia juga dibekali dengan mode yang lebih banyak Seperti triple optical zoom, night mode dan juga ultra wide Overall untuk hasil low light Hasil low lightnya sendiri si Samsung S20 FE ini lebih unggul daripada iPhone XR So that's all comparison between iPhone XR dan juga Samsung S20 FE Jadi gimana nih touch lover? Mau bungkus iPhone XR atau Samsung S20 FE? Jadi buat touch lover yang mau bungkus Samsung S20 FE ataupun iPhone XR Bisa banget melalui link pembelian di description box kita So thanks for watching, jangan lupa like dan juga subscribe Turn on notification biar gak ketinggalan notif terbaru dari Tetsuma Drop tanggapan ataupun pertanyaan kalian di kolom komentar Akhir kata bye dan see you next time Terima kasih